Seorang pemilik warung kopi di Makassar dianiaya mantan karyawannya. Pelaku kesal karena pembayaran gajinya ditunda-tunda oleh sang majikan. Di tempat inilah Andri, Andriawan pemilik warung kopi di Jalan Kebahagiaan Utama Kota Makassar dianiaya oleh Fikri, mantan karyawannya. Akibat pengorokan ini korban mengalami luka di bagian telinga tangan dan kaki. Tahnya itu, pelaku juga sempat merusak dan mengobrak ablik perabotan di warung kopi. Kejadian berawal, Fikri meminta gaji yang dijanjikan akan dibayarkan oleh Andri majikannya. Namun saat ditagih, majikannya meminta penundaan pembayaran. Pelaku yang kesalah selanjutnya mengandukan peristiwa ini kepada kerabat. Fikri kemudian mengayak korban dengan kunci motor hingga terluka. Kini para pelaku sudah menjalani proses hukum dan wajib lapor di Polsekta Tamalanrea, Kota Makassar. Polisi meringkus pelaku bersama seorang rekannya yang terlibat dalam penganiayaan setelah mendapat laporan korban. Saat ditangkap pelaku berupaya melarikan diri dengan motor. Aparat resmo Polsekta Tamalanrea mendatangi rumah Fikri di jalan perintis kemerdekaan Kota Makassar. Polisi kemudian meringkus pelaku yang kepergauh hendak melarikan diri dengan motor. Selanjutnya, aparat kepolisian juga menahan rekan pelaku yang menjadi saksi mata saat penganiayaan terjadi. Fikri dan rekannya selanjutnya diamankan ke Mampolsekta Tamalanrea. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku dirinya menganiaya mantan posnya. Lantaran kesal upah yang dijanjikan sang majikan tak kunjung dibayar. Penangkapan pelaku merupakan tindak lanjut dari laporan korban yang bernama Andi Andriawan. Ia dianiaya anak buahnya dengan sebuah kunci motor hingga terluka. Tadi diamankan pelaku ke orang berkaitan dengan pengeroyokan atas seseorang atau penganiaya yang menyebabkan orang mengalami lukun. Itu yang dikeroyok siapa, Bang? Ini pemilik kafe atau pemilik warkok yang dianiaya sendiri oleh karyawannya. Atas perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 170 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemeriksa kasus majikan dianiaya karyawannya sendiri bukan baru pertama kali terjadi. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang pembantu rumah tangga membunuh majikannya gara-gara tidak dipinjami uang. Pasangan suami istri ini ditangkap aparat polresta Sidoarjo, Jawa Timur usai membunuh Magdalena Tinkartini, majikannya. Pada 24 Juli lalu, Pak Sutri yang juga asisten rumah tangga korban ini ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Bali. Pembunuhan bermula ketika pelaku meminjam uang ke korban untuk pulang kampung ke Balikpapan namun ditolak. Sakit hati karena tidak dipinjami uang. Bersama suaminya yang bekerja sebagai supir taksi daring, pelaku kemudian merencanakan pembunuhan korban. Setelah membunuh dengan senjata tajam, keduanya kemudian mencuri perhiasan emas milik korban. Tiga hari setelah kejadian, kedua pelaku dibekuk polisi di tempat persembunyiannya. Polisi juga menyita senjata tajam, telepon seluler korban, perhiasan, dan uang tunai 6 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, suami istri ini dijerat pasal pencurian dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Kasus majikan di Aniaya Karyawan sendiri juga terjadi di Bulu Kumba, Sulawesi Selatan Juli lalu. Kesal karena gajinya tidak segera dibayarkan korban, seorang sopir menganiaya majikannya hingga tewas. Pengunjung pasar Cekeng Bulu Kumba, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan aksi pembunuhan sadis yang dialami Ahmad Jayadi, seorang aparatur sipil negara. Ia dianiaya oleh Randi, mantan supirnya dengan sebilah parang dan badik. Korban yang terluka parah dan bersimbah darah terus dianiaya hingga tewas mengenaskan di lokasi kejadian. Ironisnya, meski banyak orang di lokasi kejadian, namun tidak ada satupun yang berani melerai aksi penganiayaan ini. Setelah sempat kabur, pelaku akhirnya ditangkap polisi tanpa perlawanan. Berdasarkan pemeriksaan polisi, motif pelaku nekat menghabisi korban karena dendam gajinya tidak dibayar korban. Apa penyebabnya tersebut kita melakukan pandangan seperti itu? Lalu pernah saya kerjasama di alas terlalu ketahui, selalu ketahui. Dan yang dibatkan korban menegar dunia itu faktor gajinya yang bisa dibayarkan. Selama tahun yang dibatalkan, seperti itu. Pelaku ditangkap, setelah melakukan pemeriksaan yang menghubatkan korban menegar dunia, lalu selanjutnya dibawa ke Mapolpes, di ruangan satu reskrim, unit tindak pidana umum, itu selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pengamanan terhadap pelaku, pelaku tidak melakukan perlawanan sama sekali. Untuk pelaku sendiri, sesaat ini kita jerat dia pasal di 338 Subsider 351 Ayat 3 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 Subsider 351 Ayat 3 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang anak mencoba membunuh kedua orang tuanya dengan senjata tajam ketika tertidur di rumahnya di Mojokerto, Jawa Timur pada Sabtu dini hari. Aksi keji pelaku diduga karena kecanduan pil koplo. Kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan anak terhadap kedua orang tuanya terjadi di Dusun Karupan Sari, Desa Jumeneng, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu dini hari. Kedua korban adalah Yasin, 70 tahun, dan istrinya Muripah, 75 tahun, yang terluka parah di bagian leher. Aksi keji dilakukan anaknya saat kedua orang tuanya sedang tertidur pulas. Pelaku Adi, 25 tahun, menganiaya korban dengan pisau dapur. Saat ditemukan warga, kedua korban sudah bersimbah darah, sedangkan pelaku berada tidak jauh dari korban. Diduga pelaku kecanduan pil koplo. Ada yang dijemput di sana. Kemakam? Orang belakang ini datang ke makam, minta tolong di sana ada kejadian. Jadi nggak ada yang tahu. Oh, jadi setelah dari makam langsung rame-rame ke sini? Iya, jadi belum selesai. Wale warga, kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit Sidowaras, kecamatan Bangsal, Mojokerto, untuk mendapat penanganan. Anak perempuan korban yang datang ke rumah sakit menangis hisseris melihat kondisi kedua orang tuanya. Pelaku percobaan pembunuhan merupakan anak ketiga korban yang sehari-hari berjualan bubur keliling. Tidak ada yang tahu alasan pelaku mencoba membunuh orang tuanya. Namun pelaku langsung ditangkap keluarga dan dibawa ke Polres Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, Ainews, melaporkan. Jenazah pelaku pungutan liar di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara yang tewas diduga di Aniaya Oknum Polisi dimakamkan. Pihak keluarga akan menempuh jalur hukum akibat banyaknya luka yang ditemukan di tubuh korban. Pusaya diotopsi di rumah sakit di Jemen Saragi, Siantar. Jenazah Rahman Marpaung, pelaku pungutan liar dimakamkan di pemakaman umum di sekitar rumah korban. Rahman Marpaung merupakan pelaku penembakan polisi BRIPKR Siregar. Orang tua pelaku, Harman Marpaung, akan menempuh jalur hukum akibat kematian anaknya yang tidak wajar. Sebelum tewas, Rahman Marpaung sempat berkomunikasi dengan keluarga. Jika terbukti di Aniaya, orang tua korban meminta pelaku dipecat. Meski hadir saat pemakaman korban, pihak kepolisian belum memberikan penjelasan mengenai kasus ini. Anak saya itu bukan yang memahar. Kepala lembut, dada lembam-lembam. Tangan patah, kaki paha, entah kena teman, entah kena tusuk, tak tahu saya. Di tangannya pun ada lembam-lembam itu, macam membekas, kena duri sawit.